Halo guys Assalamualaikum ini Bang Chef ini hari ini saya mau tunjukin berapa makanan yang murah untuk backpackers ya ayo ikutin aja ya Oke guys ini salah satu tempat makanan yang cocok buat backpackeran yaitu Tara KFC ini kita berapa harganya Bang paling ini 14 euro 14 euro untuk apa aja nih dalamnya Bang burger ada wings kentang goreng jadi ini memang untuk ke minuman dua orang ya jadi oke kenapa enggak pilih McDonald karena di McDonald enggak ada ayam ya maksudnya enggak ada ayam goreng seperti KFC pilihannya cuma burger sandwich dan kayaknya kalau memang KFC itu paling cocok untuk orang Indonesia kalau memang untuk backpackeran 14 euro berarti 7 orang eh 7 euro satu orang Nah saya pesan 8 chicken wings banyak juga loh ini tapi sayangnya di sini enggak ada nasi guys jadi hanya kentang aja ini penampakan burger dan sausnya enggak seperti saus di Indonesia ya pedas tapi ada yang pedas sih sebenarnya cuman enggak terlalu pedas ini ini di sini udah termasuk yang pedas hot for you katanya hot terus ada sambal saus tomat ini bukan sambal itu aja sausnya kalau bisa bawa saus dari Indonesia yang sasetan recommended sudah dapat kebab akan dibawa pulang rumah dan saya akan buka nanti makanannya ya dan kasih review nah ini dia penampakan dari kebab yang saya beli tadi lumayan porsinya gede guys ini gede banget biasanya saya kalau makan ini cuma setengah sudah cukup sudah ada kentangnya dan juga sausnya jadi ini recommended banget buat backpackeran karena harganya jauh lebih murah dari harga makan di restoran ini masih setengahnya guys tapi saya sudah penyam enak nyam nyam jadi guys untuk makanan murah kalian bisa beli ini ini ada ada sandwich juga dan ini sandwichnya gede banget harganya 2,65 euro saja ini ikan atau ada yang seperti ini juga ini sandwichnya ada tiga sandwich dalamnya dengan harga 2,11 euro kalian bisa pilih guys ini gede gede banget loh buat saya 2 sandwich ini sudah cukup kalau tiga mungkin ukuran laki-laki ya lihat bisa beli ini guys atau juga kalian bisa beli sandwich seperti ini ini juga murah hanya 2,4 milion euro ini kita bisa dapetin di supermarket seperti Carrefour ini cantur makanan yang murah untuk bakar kalau memang enggak ada waktu mau enggak ada waktu ke restoran ini bisa beli ini ya harganya paling 2,60 euro murah ya dan kayaknya sih rasanya enak ya kita coba buka ya kan isi berapa Bang itu Bang kalau isinya itu ini paket yang agak besar ini isi ayam telur salah gitu ada berapa isinya isinya tiga ya coba-coba ya kita coba paling itu lumayannya pasti rotinya juga lumayan Hai dan menurut abang ini cukup enggak untuk satu orang tiga sandwich cukup banget cukup banget ya enak juga lagi enak iya ini bisa dibeli di supermarket supermarket guys ya dimana-mana harga 2,6 euro enak ya Bang ini lumayan enak oke sebenarnya ada yang isinya dua euro eh dua sandwich dan harganya lebih murah cuman mungkin kalau untuk laki-laki porsi laki-laki seperti ini tentunya bagusnya tiga isinya kalau ini dua isinya harganya harganya lebih murah lumayan juga sih ayam juga oke selamat makan kalian bisa ambil ini ini pasta bolognese ini lumayan gede guys porsinya guys dan harganya murah hanya 2,55 euro tadi saya lebih atas ya 2,55 euro untuk porsi bolon pasta bolognese satu orang cukup nanti saya akan coba di rumah saya akan review gimana rasanya ya nah biasanya juga di apartemen kalau kalian nyawa apartemen pasti fasilitas microwave tuh pasti ada ya kalau di hotel tanya dulu dengan resepsionisnya nah ini sudah hangat kalau disini tinggal dimakan deh untuk lebih tahu bagaimana sih besar porsinya saya masukkan ke dan mangkok ya biar kalian tahu cukup enggak porsi untuk kalian nah guys ini sudah saya masukkan ke piring bisa dilihat ya porsinya besar sekali ini satu orang cukup guys dan rasanya coba saya tes ya hmm hmm enak guys enak banget jadi ini rasanya sesuai dengan lidah kita guys lidah Asia oke mampir di kedutan Indonesia dapat risol sayur asam nasi kotak sama gemblong blong 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 oke guys sampai sini dulu kita ketemu lagi di video berikutnya thank you for watching, bye